Kita tanya, kamu mengatakan Allah di arash? Bagaimana kamu mengatakan, menafsirkan Allah ada di mana saja, ada di langit dan di bumi, turun sepertiga malam, kemudian kemana saja kamu menghadap, disitu ada Allah? Oh, dia akan mengatakan, kalau di arash itu atas, di atas, kalau di mana saja itu ilmunya Allah, ilmunya Allah di mana saja, di langit dan di bumi artinya Allah disembah di langit dan di bumi, sepertiga malam, ya Allah turun, sekarang gini Pak, tadi malam di bagian dunia sebelah sini, sepertiga malam Allah turun, nanti sebagian sebelah sana lagi turun, di arasnya kapan? Jamaat yang dimulayakan oleh Allah, hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini, dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Bapak ibu yang saya mulihakan dan hormati, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan akidah yang benar. Akidah artinya adalah sesuatu yang mengikat hati manusia. Keyakinan yang ada di dalam jiwa manusia tersebut yang dengannya ia menjalani hidupnya. Ahlu sunnah wal jamaah memiliki konsep akidah yang berbeda dengan aliran-aliran yang muncul di dalam Islam. Dan salah satu konsep yang membedakan akidah ahli sunnah wal jamaah dengan yang lain adalah ketika berinteraksi dengan teks Al-Quran dan utamanya apabila berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita membahas ilmu akidah, kita tidak akan keluar dari tiga pokok. Yang pertama adalah ilahiyat atau ketuhanan. Di dalam bab ilahiyat ini kita membahas atribut yang wajib disandang oleh zat yang mendakwa dirinya Tuhan. Atribut yang boleh-boleh saja disandang oleh zat yang mengaku dirinya Tuhan. Konsep ini adalah penyederhanaan dari apa yang dibawa Rasulullah SAW di dalam Al-Quran dan sunnah. Bab keduanya kita membahas tentang kenabian. Sifat wajib bagi nabi, sifat mustahil bagi nabi, sifat jais bagi nabi. Yang ketiga kita membahas tentang goibiyat atau sam'iyat, hal-hal yang goib. Surga, neraka, mizan, kiamat, malekat, jin dan lain sebagainya. Itu masuk ke dalam goibiyat atau sam'iyat. Alhamdulillah di Masjid Asyarif ini kita akan membahas hal-hal tersebut dengan lebih detil. Dan insya Allah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita akan kembali membahas tentang ayat-ayat mutasyabihat dan ayat-ayat muhkamat. Ayat muhkamat artinya ayat-ayat yang bisa dipahami dengan mudah. Tidak membutuhkan proses pemikiran yang mendalam dan juga analisa linguistik dan lain sebagainya dari disiplin ilmu agama Islam. Sehingga orang awam juga bisa paham contohnya. Wa aqimus sholata dan dirikanlah sholat. Qul huwa Allahu ahad. Allah subhanahu wa ta'ala itu esa. Allahussamad. Allah itu tempat bergantung. Itu namanya ayat muhkamat. Tapi di dalam Al-Quran Allah terangkan di dalam surah Ali Imran bahwasannya ada kategori ayat lain yang memang enggak semua orang paham. Yang paham hanya ulama-ulama yang ilmunya itu fi ghayatir rusuh. Yang ilmunya betul-betul mendalam, betul-betul pakar, dan betul-betul ahli di dalam berinteraksi dengan teks Al-Quran ini. Nah di dalam ayat-ayat Al-Quran terdapat ayat-ayat yang secara lahiriahnya seolah-olah menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala itu serupa dengan makhluk. Dan ini akhirnya menjadi titik tengkar. Menjadi titik perbedaan antara ahlusun na'wal jamaah dengan kelompok-kelompok yang lain. Yang mana nanti akan kita bahas. Nah karena kita memang mempelajari ilmu akidah, Nah kita sampai kepada pembahasan apa yang membedakan antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Apa yang membedakan. Ada beberapa kaidah yang harus kita kuasai Kalau kita betul-betul ingin memahami akidah ini secara sempurna dan holistik. Al-Qa'idatul'ula Kaidah pertama Annal mawjuda imma qodimun bilabtida'in awhadithun ba'da'adamin Eksistensi apapun itu tidak akan keluar dari dua golongan. Yang pertama disebut eksistensi yang qodim. Eksistensi yang qodim ini maknanya dia eksis tanpa permulaan. Tidak ada awal memang eksis. Karena awal itu adalah waktu. Eksistensi yang kedua dia eksis setelah sebelumnya tiada. Fa kullu ma jaza alaihi al-adamu alaihi qod'an yastahilul qidamu. Jadi segala sesuatu yang pernah mengalami ketiadaan tidak mungkin dia dimasukkan ke dalam kategori eksistensi. Yang pertama saya mudahkan dengan menulis. Saya minta Ustaz Amir kemarin. Ustaz tolong sediakan papan tulis. Ini sampai atau tidak ya kira-kira ya. Semoga sampai. InsyaAllah. Iya ini panjang. Baik. Jadi sesuatu yang eksis itu dibagi dua. Ada yang namanya al-qadim. Al-qadimu. Ini artinya eksis tanpa awal. Yang kedua disebut Al-Hadithu. Al-Hadithu ini artinya eksis dengan awal. Atau eksistensinya pernah mengalami bersinggungan dengan ketiadaan. Yang kodim ini hanya Allah. Yang hadith ini adalah Masiwallah atau dalam bahasa agama disebut Alam. Jadi Alam itu artinya segala sesuatu selain Allah. Segala sesuatu selain Allah pasti punya awal. Pasti pernah tiada. Apa fungsinya kita belajar seperti ini? Karena zaman sekarang anak-anak nanyanya agak-agak aneh dan serem-serem. Misal, apa buktinya kalau Allah itu ada? Apa bedanya Allah dengan Tuhan agama lain? Kan agama lain juga punya Tuhan dan lain sebagainya. Ini konsep harus kita kuasai kalau kita mau mendidik anak kita sendiri. Supaya selamat dari terpaan akidah yang menyimpang. Kaedah kedua. Kalau kita sudah memahami kaedah yang pertama ini. Ada kaedah kedua. Kaedah kedua ini mengatakan bahwa yang kodim. Yang kodim ini tidak mungkin punya sifat-sifat yang hadith. Allah tidak mungkin punya sifat-sifat alam. Kita alam ada atas, ada bawah, ada kanan, ada kiri, ada depan, ada belakang, ada berat, ada warnanya. Ada mata, ada mulut, ada suara dan lain sebagainya. Nah Allah tidak mungkin disifati dengan sifat-sifat yang kita miliki. Karena Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran. Allah itu tidak serupa dengan makhluk titik. Ini kaedah kedua di dalam memahami titik tengkar yang sering dan akan sampai hari kiamat diperdebatkan antara ahlusun awal jamaah dengan kelompok selainnya seperti Wahabiyah, Syiah, Mu'tazilah, Jabariyah, Kodariyah. Ini dulu titik tengkarnya. Yang kedua, sudah. Yang ketiga. Nah di dalam konteks kafir mengafirkan ini tidak sembarangan yang lagi viral. Guru kita, Ustaz Ar-Razi Hashim. Ustaz Ar-Razi Hashim di dalam salah satu ceramahnya, beliau mengatakan orang Yahudi Ortodoks jenggotnya panjang. Rasulullah SAW jenggotnya juga panjang. Akhirnya karena ada tetangga yang mungkin tidak senang sama beliau. Maka Ustaz Ar-Razi dibilang apa? Telah menghina Rasulullah SAW dan ditulis apa Pak? Yang menghina Rasul kafir yang kafir halal dibunuh. Sudah sampai kepada kalimat halal dibunuh. Apa sebabnya? Ya karena bodoh. Itu saja sebabnya. Makanya para ulama mengatakan Kalau orang yang tidak tahu itu diam, Maka akan sedikit sekali terjadi pertengkaran di antara umat manusia. Ini karena orang yang tidak faham, Mau ikut bicara sesuatu yang dia tidak faham. Saya bukan arsitek dan bukan dokter. Saya tidak berani untuk membicarakan satu hal yang bukan dalam kapasitas dan bidang saya. Itu namanya sebuah penghargaan. Terhadap kealian dan ekspertisi seseorang. Jangan sampai nanti ada Ustadz Honoris Causa. Ada gak Ustadz Honoris Causa? Ada ya? Ada Ustadz Honoris Causa. Ya itu yang suka ngedebat-debat itu. Itu Ustadz Honoris Causa semua itu. Insya Allah. Ini kayaknya waktunya habis buat. Gak ada yang gerak coba. Ya Allah. Jauh-jauh saya datang ke sini suruh ngapus sendiri. Ini keren apanya. Spidolnya. Dia lama bekasnya. Kan ada spidol yang agak murah tuh. Dia kalau ditulis satu hari dia hilang sendiri. Baik. Oke. Jadi orang yang di kafirkan di dalam ajaran agama dia harus satu. Nih. Mengingkari. Dengan pengetahuannya. Apa-apa yang secara pasti diakini dalam agama. Kuncinya ada di kata pasti ini. Karena kata pasti ini berarti dalam bahasa agama disebut kot'i. Kot'i ini bisa secara teksual. Bisa secara konteksual. Yang disebut kot'i pertama Al-Quran. Yang kedua sunnah yang mutawatir. Mutawatir bagi yang belum akrab. Mutawatir itu di atas hadis sohih. Karena hadis sohih itu bisa hadis ahad. Tapi kalau mutawatir. Dia yang meriwayatkan. Dari kalangan sahabat. Sepuluh lebih. Dari kalangan tabiin sepuluh lebih. Tabi-tabiin sepuluh lebih. Karena saking banyaknya yang meriwayatkan. Maka disebut mutawatir. Dan tidak bisa diingkari. Memberikan fa'idah hukum kepastian. Kalau ada orang mengingkari kunut. Kafir enggak? Ya enggak. Kenapa? Karena dia tidak mengingkari sunnah yang mutawatir. Karena dalil doa kunut itu. Hadisnya hadis ahad. Tidak sampai derajat. Periwayatan yang banyak mutawatir. Al-Quran mutawatir. Yang mengingkari misalkan. Solat witir itu sebuah kewajiban. Kan Mazhab Hanafi bilang. Solat witir itu wajib. Ya enggak kafir. Tapi bagaimana yang mengingkari solat lima waktu? Kafir enggak? Kafir. Nah ini Ustaz Ar-Razi Hashim. Kenapa sampai difonis kafir? Katanya alasannya menghina Rasulullah SAW. Itu enggak benar. Karena di dalam hadis yang sahih. Nabi mengatakan. Nabi ya. Dilihat oleh Abdullah Ibn Abbas. Ibn Abbas meriwayatkan. Karena Rasulullah SAW. Yuhibbu muwafakota ahlil kita. Fimalam yumarfi. Rasul itu Pak. Senang mirip sama orang Yahudi dan Nasrani. Tapi dengan catatan. Dalam hal-hal yang tidak diperintahkan dan dilarang. Puasa Ashura. Nanti kita pada puasa Ashura. Kenapa ada puasa Ashura? Siapa yang pertama kali puasa Ashura? Orang Islam atau orang Yahudi? Orang Yahudi. Nabi bilang. Saya lebih berhak kepada Musa dari kalian. Maka diperintahkan sahabat berpuasa. Masalah belah rambut. Dulu Nabi belah rambutnya ngikutin orang kafir Quresh. Ngeliat gaya belah rambut orang Yahudi dan Nasrani. Ini antum buka di dalam kitab-kitab hadis. Pasti ketemu. Nabi ngikutin. Jadi ketika mengatakan janggut orang Yahudi ortodoks panjang. Janggut Rasulullah panjang. Itu bukan menghina. Tapi artinya memang jenggot panjang itu disunahkan. Bahkan ada yang mewajibkan. Tidak masalah. Mencukurnya ada yang mengharamkan. Ada juga yang memakruhkannya. Tidak ada masalah. Kenapa? Gampang. Dalilnya ahad. Bukan dalil yang mutawatir. Jadi fenomena kafir mengafirkan ini. Jadi kayak gampang banget gitu. Dikit-dikit kamu kafir. Kamu sesat. Kamu masuk neraka. Yang lucu lagi. Kalau orang mau masuk Islam. Baca apa Pak? La ilaha illallah. Orang baca la ilaha illallah. Meyakini tiada Tuhan selain Allah. Maka dia dikatakan masuk Islam. Tapi. Karena baca la ilaha illallah. Satu masjid. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rame-rame. Maka tidak jadi masuk surga. Tapi masuk neraka. Ini konsep dari mana? Orang baca la ilaha illallah. Harusnya masuk surga. Ini malah dimasukin neraka. Alasannya apa? Karena Nabi gak pernah mengajarkan. Ya jangan bohonglah. Jangan berdusta. Saya waktu di Australia. Habis ngimamin gitu. Saya zikir. Ada orang dari Saudi datang. Brother. You don't need to do this. No. Saya sebut hadisnya Bukhari. Ya. Inna raf'asauti bi'zikri. Karena ala ahli Rasulullah. S.A.W. Mengangkat suara saat berdikir. Itu ada di zaman Nabi. Dia diam. Tapi dia ngeles. Apa? Kalau begitu mengganggu kehusuan. Alasan dia seperti itu. Loh. Salah sendiri Mas Bukh. Ya. Salah sendiri Mas. Mas Bukh. Loh. Kalau misalkan yang lagi zikir disini. Disuruh ngikutin orang yang mas Bukh. Gak ada yang zikir. Kedua. Alasannya adalah untuk mengajarkan. Alhamdulillah kita apal wirid-wirit yang tadi dibacain sama Ustadz. Kita gak pernah tuh belajar khusus. Modalnya apa? Duduk di musholak. Duduk di langgar. Kita dengar pakai telinga. Apal. Orang awam gak tahu mau ngapain. Datang pergi ke masjid. Duduk di masjid. Kengerin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdun. Yuhi wa yumi tu'ala kulis syarikat. Itu namanya apa? Talqin. Talqin itu juga metodenya Rasulullah. Antu mengajar ngaji ya di talqin juga. Tanya sama Ustadz Amir. Dulu ketika beliau ngaji diapain? Pesti di talqin. Gak disuruh baca sendiri. Diajarin makhorejal hurufnya semuanya. Diajarkan. Sama konsepnya begitu hadisnya ada. Ini akan terus berulang sampai hari kiamat. Karena mohon maaf. Orang yang suka mempermasalahkan hal-hal yang saya kira bisa diselesaikan dalam ranah akademik ini adalah komoditi bagi musuh-musuh Islam. Akhirnya kita itu dipecah belah. Waktu kita habis mengurusi hal seperti ini. Tapi ada hikmahnya. Jadi kita lebih semangat untuk belajar ilmu-ilmu agama. Nah kemudian kita kembali lagi ke sini. Kenapa kok Allah subhanahu wa ta'ala yang kodim tadi, zat yang kodim tadi berbeda dengan yang hadis. Lihat. Lihat. Apa inti? Inti perbedaan antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Allah dengan makhluk. Sebenarnya ada ulama memakruhkan nulis pakai merah. Tapi gak apa-apa. Jawabannya sangat sederhana Pak. Jawabannya adalah perubahan. Allah mustahil mengalami perubahan. Makhluk itu pasti berubah. Contoh. Makhluk ada. Tidak ada. Tidak ada. Ini sudah berubah. Kalau Allah nanti, kenapa kita mengingkari Allah duduk? Pertanyaannya gampang. Duduk itu kan butuh kepada tempat. Pertanyaannya sederhana. Duluan mana? Allah atau tempatnya? Allah butuh tempat gak? Enggak. Kalau Allah gak butuh ruang waktu, tiba-tiba ciptakan tempat, terus Allah duduk, itu artinya Allah sudah berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Dan perubahan itu indikatornya adalah kekurangan. Kenapa ada orang duduk? Karena dia kurang dengan keadaannya itu. Sementara kita Allah itu sempurna, gak mungkin berubah. Orang ateis nanya, Tuhan kamu mampu gak menciptakan sesuatu yang dia tidak bisa angkat? Gampang jawabannya. Pertanyaanmu salah. Bagaimana mungkin Allah yang mahasemburna disuruh mempunyai karakter yang tidak sempurna? Ketika berinteraksi dengan ayat-ayat itu, akhirnya kita sampai juga kepada satu ayat, Nabi Musa AS diajak bicara dengan Allah. Nah mereka akhirnya punya kesimpulan, Allah itu punya suara dan huruf. Memang ada beberapa ulama yang mengatakan Allah punya suara, tapi yang dimaksud suara itu adalah suaranya malaikat. Rumah Allah bukan artinya Allah di situ, suara Allah bukan artinya Allah bersuara. Tapi tafsiran yang paling tepat adalah Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tidak menggunakan huruf dan tidak menggunakan suara. Ketemu lagi dengan ayat Yadullahi fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Kata Yadun, di dalam bahasa Arab, ini artinya bisa tangan fisik, bisa juga tangan non-fisik, artinya apa? Kekuasaan. Inilah yang disebut dengan majaz. Mereka mengingkari majaz di dalam Al-Quran. Tidak mungkin. Kenapa? Karena Al-Quran itu bahasa Arab dan bahasa Arab pasti belajar majaz. Buat apa belajar ilmu, balagoh, tata, krama, bahasa Arab, gramatikal bahasa Arab kalau ujungnya mengingkari majaz di dalam Al-Quran. Yadun ini ketika kita lihat mana yang serupa dengan makhluk. Tangan fisik coret artinya kekuasaan. Meskipun kata Yadun ini biasanya secara penggunaan bahasa Arab dalam keseharian orang Arab artinya tangan fisik. Itu bedanya akidah al-usulah sama mereka. Lagi. mengatakan Allah di atas Arash. Bagaimana sekarang ketika kita mengatakan kepada orang-orang itu Allah SWT berfirman Dia mengatakan Allah di Arash. Terus ada ayat Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Dia adalah Allah yang ada di langit dan di bumi. Belum lagi hadis Yang Zilurabbuna Taba Raka wa Ta'ala Allah turun pada sepertiga malam di langit dunia. Fa'ayna matualu fatham washiullah Kemana saja kamu menghadap menghadap disitu ada Allah. Kita tanya kamu mengatakan Allah di Arash. Bagaimana kamu mengatakan menafsirkan Allah ada dimana saja ada di langit dan di bumi turun sepertiga malam kemudian kemana saja kamu menghadap disitu ada Allah. Oh dia akan mengatakan kalau di Arash itu atas di atas kalau dimana saja itu ilmunya Allah ilmunya Allah dimana saja di langit dan di bumi artinya Allah disembah di langit dan di bumi sepertiga malam ya Allah turun sekarang gini pak tadi malam di bagian dunia sebelah sini sepertiga malam Allah turun nanti sebagian sebelah sana lagi turun di Arashnya kapan? di Arashnya kapan? Makanya ya saya katakan belajar ilmu akidah ini jangan mau dicekokin jangan mau dipaksa kamu harus ikut enggak? antum belajar akidah tahu sendiri yakin sendiri tanggung jawab sendiri itu akidah keyakinan kita enggak bisa dipaksa enggak bisa dipaksa ada ibu-ibu nanya sama saya bib saya tuh diajarin kalau setiap yang eksis harus ada tempatnya oke nabi mengatakan hadis bukhari kan Allahu ta'ala walam yakun syai'un wairuhu Allah ada tanpa segala sesuatu apapun ibu mengatakan Allah harus ada tempat ya sebelum ada tempat Allah dimana bu? duluan Allah atau tempat? duluan Allah atau tempat pak? duluan Allah Allah atau jangan-jangan meyakini Allah bersama tempat kalau meyakini Allah bersama tempat berarti ada dua kodim berarti ada dua Tuhan Tuhan kita itu sempurna enggak bisa kita indra enggak bisa kita fikirkan seperti apa kesempurnaan Tuhan itu makanya Allah kasih tahu jangan sampai kamu serupakan saya dengan makhluk masalah suara tadi ini sebenarnya mudah budi punya suara mohon maaf anjing juga punya suara babi juga punya suara oke kaedah mereka adalah Allah punya suara tapi suara Allah tidak seperti suara kita ya budi punya suara anjing punya suara babi punya suara suara budi tidak sama dengan suara anjing suara anjing tidak sama dengan suara babi nah Allah juga bersuara tapi tidak sama dengan suara budi tidak sama dengan suara anjing tidak sama dengan suara babi intinya sama-sama punya suara enggak bisa Allah sudah mengatakan jangan serupakan saya tangan argumentasi filosofis mereka apa coba kamu lihat manusia lihat kita suruh mikirin Tuhan dengan cara mikirin orang mana yang lebih sempurna kata Ibn Taymiyah manusia yang punya tangan atau yang gak punya tangan pasti manusia yang punya tangan kalau manusia saja punya tangan apalagi Allah ya sekarang sempurna mana manusia yang punya kemaluan dengan manusia yang tidak punya kemaluan apakah lantas kita pengen mengatakan Allah punya kemaluan hanya gara-gara seperti itu itu akidah yang sangat-sangat berbahaya loh ini ujalan kebencian enggak ini akidah kita diskusikan karena kalau kita diam diam dan diam maka akidah seperti ini sudah masuk kemana-mana bahkan mereka sangat luar biasa di media sosial luar biasa kemudian masuk ke dalam sekolah-sekolah dan lain seterusnya dan lain sebagainya baik kemudian ada kelompok lain mohon diapas Allah yang punya cara berbeda di dalam menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat ini mereka punya tendensi menundukkan teks Al-Quran dan Sunnah dengan akal-akalan mereka mereka disebut muqtah muqtah zillah ini kayaknya permanen ya Masya Allah kayaknya harus disemprot pakai hand sanitizer nih seperti ini Masya Allah baik Pak sambil kita nunggu ada yang mau ditanyakan biasa bagian seperti ini yang nanya banyak di balik siap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Mengingat masalah akidah ini paling penting dan mendasar kita di dalam memahami agama Islam ini dulu Ustaz pernah mengatakan artinya kita kalau ingin mendalami tidak cukup hanya mengikuti ceramah-ceramah seperti ini perlu kalau ada buku pedoman yang bisa kita ingin mendalami seperti itu saya sudah pernah berusaha waktu itu juga menanyakan tapi sampai saya belum ketemu saya pernah juga menyampaikan kepada Ustaz wah ini gak cocok jadi tolong penting sekali itu Pak dimana kita bisa mendapatkannya baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wassalamualaikum Yang pertama nama kitabnya Jalaul Afham Syarah aqidatil awam Bapak bisa dapatkan di marketplace toko titik-titik tokonya dia tokonya dia tau kan Pak tokopedia Pak ya Allah ya itu pertama ini Bapak harus pelajari nah sebenarnya di asharif ini saya ngajar karib aqidatil awam juga cuma buat anak-anak muda yang ngajarnya kitab ini sebenarnya tuh kemudian mungkin saya akan coba untuk menjelaskan sama Bapak lebih ringkas isinya apa saja akidah itu Pak pembahasannya cuma tiga sebagaimana saya sebutkan tapi kalau saya tulis kayaknya lebih enak pertama tentang Allah kedua tentang para rasul ketiga tentang hal yang gaib atau asam'iyat lah kira-kira begitu sesuatu yang informasinya hanya bisa ditelaah dan diterima dari riwayat gak bisa nebak bentuknya jembatan sirotul mustaqim gimana gak bisa nebak berarti masuknya ke yang gaib ini nanti padang masyar keadaannya gimana gak bisa ngakalin kita dapetnya cuma dari riwayat masuknya kesini surga neraka bagaimana keadaannya kita gak bisa ngakal ngakalin itu cuma dari riwayat masuknya kesini nah ketika membahas tentang Allah maka ada tiga hal yang harus kita pelajari sifat wajib artinya sesuatu yang wajib diyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala memang punya atribut seperti ini mustahil Tuhan tidak punya ini contohnya Tuhan itu selalu dahulu kenapa Fir'aun bukan Tuhan karena Fir'aun datangnya belakangan sesuatu yang didahului tidak mungkin jadi Tuhan Tuhan itu harus dahulu bahasanya kidam itu itu namanya sifat wajib salah satu sifat wajib ini ada 20 kemudian ada juga yang disebut sifat mustahil kebalikan dari sifat 20 belakangan kemudian belakangan Tuhan misalkan kenapa Nabi Isa bukan Tuhan saya pernah ditanya di Australia kenapa kamu tidak menganggap Yesus Tuhan ya gampang kenapa karena ibunya datang duluan handphone sama yang bikin duluan mana duluan yang bikin gak mungkin Nabi Isa itu Tuhan karena masih duluan ibunya ini namanya hudus baru kemudian ada yang disebut dengan sifat jais artinya Allah boleh-boleh saja melakukan apapun kepada makhluk membuat kita tinggi atau pendek membuat kita putih atau coklat itu tidak mempengaruhi kekuasaan Allah ini kalau akidahnya orang syiah akidahnya orang mu'tazilah lain dimana letak perbedaannya akidah mereka mengatakan Allah itu harus menciptakan yang bagus-bagus yang jelek-jelek Allah gak mungkin bikin yang menciptakan iblis itu siapa siapa yang menciptakan iblis yang menciptakan ada disabilitas dan lain sebagainya siapa Allah itu Allah berkehendak saya ke Jember kemarin pulang dari Jember saya ke Surabaya hanya untuk menemui seorang yang ateis keluarganya Islam di ateis saya bilang saya datang I came all the way from Jakarta just to meet you saya cuman pengen ketemu kamu kenapa kamu sampai gak peduli lagi sama agama ternyata ada faktor X dibully dibully mengalami trauma yang sangat-sangat luar biasa sehingga akhirnya dia bilang saya gak peduli sama agama gak ada artinya orang beragama kayak begini sama saya dibully lalu saya bilang anda harus bisa membedakan ranah teologis dengan ranah empiris ranah teologis itu gak boleh dikaitkan dengan apa yang terjadi sama diri kita misal setelah saya keluar dari sini ada orang mukul saya Tuhan saya tetap Allah jangan gara-gara saya dipukul saya jatuh miskin saya jadi sakit lantas Allahnya gak ada itu teologis tempatnya di akal belajar ilmu akidah ini kita harus menggunakan apa akal bukan pakai perasaan akidah ini di sini kuat-kuatan di sini kita gak boleh pakai perasaan perasaan tempatnya di ilmu tasawuf empirisme apa yang kita lakukan kita rasakan tempatnya di ilmu fikih nah disitu perbedaannya kemudian para rasul juga begitu Pak kita belajar tentang sifat wajib bagi rasul rasul itu salah satu sifatnya kan jujur sifat mustahilnya bohong berarti kalau ada orang bohong gak mungkin jadi rasul sifat jaisnya makan minum nikah biasa-biasa aja rasul itu tidak wajib harus gak makan rasul ya boleh makan boleh minum boleh nikah nah goibiat ini atau sam'iat di sini kita belajar apa Pak ya malekat surga neraka semuanya ini ada di satu kitab namanya jala ulafham syara akidatil awam itu harganya variatif ada yang pasang harga 30 ribu ada yang pasang harga 50 ribu gitu tapi intinya ya Bapak belajar akidat tidak akan keluar dari sini ini wajib dipelajari wajib dipelajari nah setelah dari jala ulafham ini nanti naik lagi ya naik lagi belajar akidah yang sebenarnya ya gak perlu perlu amat antum belajarin antum cukup belajar jala ulafham ini banyak kitab akidah itu yang saya kira saya tidak perlu sebutkan untuk mempersingkat waktu baik mungkin ada lagi yang mau ditanyakan Pak silahkan ada lagi jamaah yang mau bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mohon izin bertanya Ustaz apakah di dalam akidah juga ada usul dan furuk ada ada usul dan furuk usul usul dan furuk oh iya baik makasih Ustaz Assalamualaikum iya di dalam masalah akidah itu ada usul dan furuk usul itu akar farun itu jadi kalau saya ngejelasin agama Islam sama orang kafir atau orang yang bermualaf itu saya gambar pohon saya gambar akarnya maaf kalau gambarnya jelek kemudian saya gambar batangnya dan ada disini buahnya akar ini disebut aslun jamaknya usul aslun jamaknya usul ini adalah akidah akidah yang benar tidak cukup tidak cukup untuk bisa memberikan manfaat dia harus punya batang dan daun batang dan daunnya ini namanya syariah sholat puasa zakat haji sehingga akhirnya orang bisa berteduh orang cuma punya akidah benar akidahnya benar tapi syariatnya tidak benar dia cuma disini doang tidak bisa betul-betul memenuhi apa yang diminta oleh Tuhannya kemudian ada buahnya yang manis namanya akhlak ikhlas tawadu kona'ah zuhud itu buah dari akidah dan syariah yang benar kenapa ada orang yang akidahnya benar syariahnya benar akhlaknya tidak ada karena tidak belajar mungkin makanya tiga ilmu ini harus kita pelajari nah masing-masing ini ada usul dan furuknya terutama di dalam masalah akidah ini ada asal ada akar dan juga cabangnya kalau anda pangkas akarnya hilang semuanya contoh ya tentang Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya kalau anda mengatakan ada orang mengatakan misalkan Allah subhanahu wa ta'ala itu punya tinggi tingginya dua meter ya itu sudah melanggar daripada usul usyarak maka ada sebagian ulama yang mengafirkan mereka kemudian mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang pendustah rasul itu seorang pendustah kafir gak ya kafir cabang akidah ada masalah sirot sirot itu ada gak ada dua kelompok yang pertama meyakini ada dan bentuknya fisik yang kedua meyakini ada bentuknya non fisik yang kedua ini ahli bid'ah gak sampai kafir kenapa karena dalam masalah sirot ini hadisnya tidak mutawatir tapi hadis ahad intinya yang mengingkari hal-hal yang sifatnya mutawatir dapat dari Al-Quran kah dapat dari Sunnah kah derajatnya mutawatir pemahamannya juga mutawatir diingkari begitu saja maka dia sudah kufur kalau dia mengingkari hal-hal yang sifatnya tidak mutawatir masalah sirot sholat witir yang mengingkari kewajiban berkurban eh kewajiban berkurban kesunahan berkurban bagaimana dilihat hadisnya apakah ahad atau mutawatir oh rupanya itu sudah common practice kalau misalkan ada orang mengatakan kurban itu tidak ada di dalam agama Islam berarti sudah keluar itu mengingkari sholat 5 waktu jadi mengingkari badannya sholat hatinya tidak sholat haji badannya haji kan ada orientalis seperti itu mereka pergi mereka pura-pura masuk Islam pergi ke Mekah mereka tawaf dan lain sebagainya mereka mempelajari bagaimana ritual umat Islam ya gampang kan pengen jadi mu'alaf gampang tidak tinggal mengucap la ilaha illallah ashadu islam declaring saya seorang muslim saya mau naik haji tujuannya apa apakah dia dikategorikan seorang muslim tidak kenapa karena dia sebenarnya tidak meyakini apa yang diucapkan jadi jelas ada dalam masalah akidah yaitu aslun wa far'un atau usulun wa furu ada lagi pak masih ada sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Habib saya tertarik masalah akidah yang menggunakan akal tadi yang Habib bicarakan kebanyakan orang beranggapan kalau kita belajar agama itu kalau menggunakan akal tidak akan masuk sedangkan tadi Habib menjelaskan bahwa kalau kita mau memahami sebuah akidah harus menggunakan akal nah itu membuat diri saya kayak kontradiktif gitu loh gimana untuk meyakin akal itu bisa kita gunakan dalam belajar agama baik makanya ada ilmu mantik ilmu mantik ini adalah ilmu untuk mengetes apakah akal dan nalar seseorang itu jalan atau tidak contoh sekarang jam 6 saya mau tanya sama Antum pagi atau malam pagi kan kalau ada orang Islam agamanya Islam bilang sekarang malam sehat gak akalnya satu itu ganjil dua itu genap kalau ada orang Islam bilang dua itu ganjil ditangkep gak sama polisi ketika ganjil genap sehat gak akalnya di iris pisau itu sakit di iris pisau itu sakit kalau sampai keluar darah dan lain sebagainya ini kalau kita bicara dengan empinisme tapi kalau kita bicara dengan akal sehat ya tentu saja diiris pisau itu sakit contoh lain contoh lain bisa gak saya menoleh kepada sisi kanan saya sekaligus menoleh kepada sisi kiri saya secara bersama mustahil satu tidak sama dengan tiga saya kasih contoh sederhana lagi mas waktu saya di Australia ada orang-orang Kristen itu 60 orang datang anak SMA nanya kenapa kamu kok tidak meyakini Tuhan itu bisa jadi tiga saya keluarkan uang 100 dolar saya punya 100 dolar kamu punya 300 dolar gak bisa gak satu ini ditukar 100 dolar ini ditukar dengan 300 dolar kamu bisa gak mobil saya yang satu ditukar dengan mobil kamu yang tiga gak bisa kenapa karena memang gak sama itu yang dimaksud dengan akal sehat nah permasalahannya sebagian orang mengatakan mempelajari ilmu mantik ini haram mereka yang biasanya hendak mencokoki pemikiran kita pemikiran anda bahwasannya ya akidah itu ya modelnya diakini lama-lama orang bisa jadi ateis pak kalau dipaksa begitu ya kamu harus yakin kalau Allah itu satu ya tapi batinnya merontah ada orang begitu terus saya bingung satu itu bagaimana maksudnya tolong kasih saya penjelasan ujungnya pakai akal gak menjelaskannya makanya Al-Quran mengatakan kamu gak lihat itu bagaimana onta dibikin bagaimana langit ditinggikan gunung ditegakkan seperti pasak bumi dihamparkan kadang-kadang kita bisa lebih percaya bahwasannya handphone ini ada yang bikin tapi kita gak bisa percaya gitu bahwasannya yang bikin handphone ada yang bikin itu aneh orang ateis itu itu maksudnya kita harus menggunakan akal bukan perasaan bukan perasaan makanya ada orang miskin tetap muslim karena keyakinannya kuat bahwasannya Allah itu ya Allah Allah bisa memperkaya Allah bisa memiskinkan jangan gara-gara Allah bikin orang islam miskin lantas pada murtad ada gak yang begitu mas ada makanya saya katakan empirisme itu jangan pernah dijadikan patokan mata saja menipu ada orang dari belgia dateng dia mau masuk islam kenapa saya gak bisa melihat tuhan saya saya bilang loh saya aja keluar kamu lihat bulan itu gak kecil atau besar kecil aslinya matamu saja sudah nipu kamu tapi akal ini kita disuruh i'malul akli pakai akal tidaklah mengingat Allah kecuali orang yang menggunakan akalnya kita disuruh pakai akal tapi bukan akal-akalan ada yang mau ngakal-ngakali begitu namanya mutazilah siah contohnya apa mereka meyakini Allah menciptakan yang baik yang buruk gak diciptakan Allah itu akal-akalan dibantah sama Imam Ash'ari terakhir ini menarik tentang tiga orang ada tiga orang satu orang dewasa kafir dua orang dewasa muslim tiga anak kecil semuanya meninggal orang mutazilah bilang orang dewasa kafir masuk neraka karena amal dia berbuat jelek orang dewasa muslim naik derajatnya karena amalnya anak kecil masuk surga saja tapi derajatnya tidak tinggi ditanya sama Imam Ash'ari kalau anak kecil protes sama Allah gimana protes apa ya Allah kenapa engkau tidak matikan saya dalam keadaan dewasa supaya saya bisa naik derajatnya dijawab sama orang mutazilah oh karena Allah tahu kalau dia mati dewasa maka dia akan jadi orang kafir gimana sekarang kalau orang kafirnya yang protes kenapa kok saya tidak dimatikan dalam keadaan kecil intinya kalau Allah memiskinkan itu tetap Allah Allah memperkaya itu tetap Allah meskipun semuanya ini jadi orang kafir Allah tetap Allah itu masalahnya akidah tidak akan berubah dalam keadaan dan situasi apapun tidak ada yang bisa merubah kenapa karena itu keyakinan yang didasarkan dengan ilmu karena Allah yang perintahkan fa'alamu anahu la ilaha illallah ketahuilah carilah ilmu supaya kamu yakin supaya kamu tahu bahwasannya tiada Tuhan selain Allah Allah terima kasih buat bapak-bapak sekalian yang sudah hadir insyaAllah semoga menjadi ilmu yang bermanfaat kalau misalkan mau ada pertanyaan dan lain sebagainya bisa dilayangkan ke Ustaz Amir nanti terus share ke saya astaudi'aikumullah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika ashadu ala ilaha ila anta assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa sallallahu alaikum warahmatullahi ta'ala selamat menikmati